Seorang guru agama di SD Negeri Baliarjo Sari, Kota Malang, Jawa Timur kehilangan laptop di sekolah. Laptopnya dicuri saat korban tengah mengawasi proses ujian. Aksi pencurian laptop di SD Negeri Baliarjo 1, Kota Malang, terekam CCTV sekolah. Pencurian terjadi pada Senin pagi. Terlihat seorang pria membawa tas mengenakan topi dan maskerah masuk ke dalam sekolah. Pelaku kemudian masuk ke dalam ruang guru dan perpustakaan, lalu keluar membawa laptop. Usai memasukkan laptop ke dalam tas ransel, pelaku langsung kabur. Pencurian terjadi saat ruangan guru sepi. Seluruh guru sedang keliling kelas untuk mengawasi ujian. Saat kejadian, ada tiga laptop di ruangan tersebut. Namun hanya laptop milik didit yang diambil oleh pelaku. Nah, di sini kondisinya kosong kantornya, karena guru-gurunya itu sudah masuk kelas masing-masing ada ujian. Waktu itu sekitar setengah sembilan sampai jam sembilan, pelakunya masuk, mengambil laptop. Ya, laptop aja sih, laptop aja. Kondisinya di ruangan itu ada tiga laptop, tapi yang diambil satu laptop. Kondisinya posisi itu keliling-keliling kelas, ngecek per kelas ujian-ujian. Korban telah melapor ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kompas TV Malang, Jawa Timur.